Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kira tetap di tempatnya. Ini ayat tentang rotasi bumi, ingat gunung itu adalah pasak bumi. Kita melihat gunung itu kan diam di tempatnya, itu yang kita lihatkan. Padahal gunung itu berjalan sama seperti awan yang berjalan. Kenapa gunung itu berjalan? Karena bumi berotasi, berputar pada perosnya. Kita tidak merasakan perputaran bumi karena bumi itu berjalan dengan stabil. Padahal bumi itu berjalan, makanya ada siang dan malam. Ingat gunung itu pasak bumi. Coba kita lihat sekelit betapa bumi itu berputar, berjalan pada perosnya. Kita melihat gunung itu diam, itu yang kita lihat, itu yang kita kira. Padahal sesungguhnya berjalan. Kenapa? Karena bumi berjalan, berotasi pada perosnya. Nah itu hanya sedikit saja apa namanya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Belum lagi saya menjelaskan nanti kuantum fisika dalam Al-Quran. Pengen banget saya menjelaskan di sini ya. Tetapi mohon maaf ini waktunya ya. Mungkin besok bisa dijadwalkan nggak kita diskusi. Di sini siapa? Halo? Oh, bisa-bisa. Halo? Ya, lanjut-lanjut. Halo, halo. Kok nggak ada suaranya nih? Ada, ada. Ada, ada, ada. Dengar, bos. Dengar, dengar. Halo, 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 halo. Iya, halo, 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 halo. Tadi penjelasan saya jelas nggak tadi? Jelas, jelas. Poinnya apa terkait itu? Ya, poinnya itu saya bilang Al-Quran itu, ya ini kan menurut pendapat saya, mukjizat Nabi Muhammad di Al-Quran itu. Yang kalau Nabi-Nabi lain, mukjizatnya hanya berlaku pada umatnya ketika Musa membelah laut. Ya, mukjizat Musa itu ya kepada para pelaku umatnya yang ketika dikejar-kejar bir'aun, ketika Musa membelahkan Isman Israel dari perbudakan. Ketika Isa Ibn Maryam, kami orang Islam sangat menghormati Nabi Isa itu. Ya, sangat menghormati, tidak terkemuka dunia dan akhirat, tetapi sekali lagi dia itu bukan Tuhan. Ketika Isa Ibn Maryam bisa menghidupkan orang mati, dia mukjizatnya hanya sebatas pada waktu itu. Tetapi Nabi Muhammad mukjizatnya bisa dirasakan sampai sekarang ini dari apa? Dari Al-Quran, itu yang pesan yang saya sampaikan ya. Al-Quran itu lautan ilmu. Bahkan saya bilang kuantum fisik pun ada dalam Al-Quran. Tentang ilmu embryologi ada juga. Jadi lengkap. Yang juga di Al-Quran, lengkap malah. Yang dari Mas Wanwe ini, Bro Wanwe ini, mau tekankan apa? Kalau saya tangkap dari tadi kan, Islam mengajarkan monotaisme mutlak gitu ya. Ketika Islam juga monotaisme mutlak gitu. Terus mungkin perbedaannya, Kalau di kekristenan kan, firman Allah itu bisa menyatakan diri dalam rupa manusia. Sama halnya dengan kalian, firman Allah juga menyatakan firman itu dalam bentuk kitab. Kalau kami adalah bentuk manusia. Tetapi kekristenan tetap mengajarkan monotaisme Allah yang usaha. Elohim yang usaha gitu ya. Terus kalau terkait mujizat, Ya kami hargai kalau Quran itu sebagai mujizat. Dari dalam dunia Islam oleh Muhammad, ya Nabi Anda. Kami hargai gitu lah. Kristenan, bicara tentang mujizat ya. Apa ya, semua Nabi bermujizat. Yesus Kristus juga bermujizat. Tetapi yang paling penting terkait Yesus Kristus adalah Kekristusannya atau kealmasihannya. Kristus itu kan masih ya, almasih gitu kan. Jadi Yesus adalah Sang Mesias itu yang dijanjikan Allah kepada manusia. Terkait keselamatan dunia, seluruh umat manusia. Titus 2 ayat 11. Gitu bro. Nih ya, kalau mau saya tunjukkan ke kamu nih bro ya. Kalau di... Mengapa orang Kristen itu syahadat beriman kepada Allah yang esah gitu ya. Dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita lihat saja di Quran. Itu juga ada yang senada. Di surat Al-Fat, surat 48 yang 13. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Nah, di ayat 17 tentang surga. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang bincang, dan atas orang-orang yang sakit. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Yang mengalir dan seterusnya. Jadi sebenarnya, di Quran pun kami melihat, ya ini silahkan dikoreksi kalau salah. Ada konsep pengantara juga. Karena tidak cukup taat kepada Allah, harus taat kepada Rasul. Baru mendapatkan surga. Dan juga, tidak cukup beriman kepada Allah saja. Tetapi harus dengan beriman kepada Rasul. Kalau tidak, hukumannya neraka. Ya ini kan, bahkan kami waktu itu pernah bertanya ya, kepada Pak Munir. Ketika kami tanya, berarti ini tentang Nabi Anda itu, Rasul Anda itu, Juru Selamat dong. Dia mengatakan, mereka mengatakan iya. Kami ada rekamannya. Oh ya sudah. Menurut kami, Juru Selamat itu tidak boleh manusia. Juru Selamat itu, 1 Timotus 2, ayat 5. Juru Selamat atau Kristus, itu harus bukan manusia yang sembarangan. Manusia Yesus ini bukan manusia yang sembarangan. Kalau kita baca di Ibrani 2. Di Ibrani 4. Ibrani 4 ya. Sebab imam besar, maksudnya Yesus Kristus, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kemenangan kita. Artinya dia manusia juga. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus Kristus itu manusia yang tidak memiliki natur dosa. Padahal dikatakan seluruh manusia berdosa. Artinya dia bukan sekedar manusia yang sama dengan manusia yang lain. Tetapi dia manusia memiliki natur ilahi. Kodrat ilahi. Kodrat yang tidak ada dosa. 2 Petrus 1, ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah mengandung gerakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat bersatu yang selamatan. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah ini. Jadi Yesus Kristus ini adalah manusia yang memiliki kodrat ilahi. Dan kita akan menjadi sama seperti Yesus Kristus pada saatnya nanti. Jadi gitu bro ya. Nah kalau boleh saya ingin ya. Tuhan, kalau misalnya saya, ini pemandangan saya, pemahaman teologi Islam, hanya mohon maaf kalau tersindungi ya. Dalam iman Islam, saya akan memamparkan teologi Islam. Tuhan itu yang menciptakan ruang dan waktu. Dan Tuhan mustahil terjebak dalam ruang dan waktu. Kenapa orang Islam tidak mengaku Yesus is the God? Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan yang terjebak dalam ciptaannya sendiri. Umat Islam tidak menyembahkan Ka'bah karena Allah tidak ada di Ka'bah. Allah tidak mungkin terjebak dalam ruang dan waktu. Allah itu meliputi segala sesuatu. Umat Islam, sholat menghadap kibrat hanya menjalankan perintah Allah. Karena setiap nabi punya kibratnya masing-masing hanya itu. Jadi Tuhan tidak ada di Ka'bah, Tuhan tidak ada di masjid. Tuhan itu tidak ada di masjid. Tuhan tidak ada di Ka'bah, Tuhan tidak terjebak dalam ruang dan waktu. Tuhan meliputi segala sesuatu. Itu poin yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, Al-Quran, kalam. Al-Quran itu kalam yang sudah diberikan kepada manusia. Kalam Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Sementara saya bertanya, kalau memang Yesus itu firman yang menjadi manusia. Coba Anda baca Yohanes pasal 17 ayat ke-8. Sekalian perikopnya ya. Karena saya tidak mau memotong ayat Yohanes pasal 17 ayat ke-8. Kamu masih dalam kerangka berpikir Yesus itu Allah Bapak, bro. 17 ayat. Makanya kamu tadi mengatakan Allah terjebak dalam diri manusia. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah memutus aku. Jadi kalau kita baca di sini, Yesus itu bukan sang firman. Tetapi penyampai firman itu yang saya tangkap. Mohon maaf. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menafsirkan kita bersuci orang lain. Tetapi saya menangkapnya demikian. Karena ayatnya dibacanya demikian, bro. Betul. Jadi bukan, ya di sini kalau bilang Yesus itu firman. Tapi di dalam Yohanes pasal 17 ayat ke-8. Hanya penyampai firman. Yesus itu adalah penyataan Allah melalui firman. Suaranya enggak jelas loh. Sinyal saya mungkin yang jelak ya. Jadi gini bro, gini. Firman Allah, dia berada dalam diri Allah. Tetapi firman Allah dalam kemahakuasaannya. Dia mampu menyatakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yesus Kristus adalah penyataan langsung dari firman. Untuk pelujuan keselamatan umat manusia. Firman itu mengosongkan dirinya. Kira-kira seperti itu. Bisa hadir secara omnipresence dalam saat yang sama. Dalam pribadi manusia. Yaitu manusia Yesus. Sama seperti kamu dan saya. Yesus itu sama manusia. Hanya saja manusia ini adalah manusia Kristus. Nah, di dalam iman Kristen. Kristus atau Al-Masih itu adalah penyelamat umat manusia. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yesus Kristus adalah tempat menyatunya Allah dengan manusia. Bukan dalam arti manusia menjadi Allah. Tidak. Karena kami meyakini kodrat awal manusia itu manusia tanpa dosa. Jadi Yesus Kristus ini memberikan jalan kepada umat manusia. Karena manusia itu mampu kembali kepada kodrat yang semula. Yaitu kodrat yang tanpa dosa. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Allah menunjukkan petunjuk atau apalah namanya makhluk. Supaya manusia itu mendapatkan kesempatan untuk kembali kepadanya. Jadi Yesus Kristus itu jalan keselamatan. Yang sederhananya seperti saya lagi mencari cara untuk menjelaskan ke kamu, bro. Karena dalam pemikiranmu begini. Tuhan tidak, Allah Bapak tidak mungkin menjadi manusia. Ya, setuju. Setuju. Allah bukan manusia. Ketika Allah berubah menjadi manusia, bukan Allah. Tapi Allah mampu menyatakan dirinya, pekerjanya melalui apapun. Gitu loh. Paham ya? Kamu cerna dulu lah supaya kita ngomongnya nyambung. Saya ada pertanyaan. Kalau begitu Yesus Tuhan apa bukan menurut Anda? Yesus, karena Tuhan itu yang kamu maksud adalah Allah yang kesalah atau Allah Bapak. Yesus bukan Allah Bapak. Betul, betul. Berarti Yesus bukan Allah Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Iya, kalau Tuhan kamu maksudnya Allah Bapak, Yesus bukan Allah Bapak. Oke. Itu beda, gitu, bro. Berarti Yesus sebagai utusan ya? Sebagai messenger ya di sini ya? Bukan sekedar utusan kayak pesuruh begitu kayak Rasul Nabi. Jadi gini, bro. Allah Bapak tidak pernah menyatakan dirinya secara absolut, bro. Dunia ini tidak mampu menampung kehadirannya. Jadi kami belajar, mempelajari Allah Bapak itu selalu menyatakan dirinya, kehadirannya, itu melalui firman dan rohnya. Firman adalah yang kita sebut sebagai Tuhan yang berpribadi. Karena firman mampu mengatakan aku adalah aku. Nah, pribadi kan? Sehingga manusia bisa mengatakan engkau, ya engkau kepada sang aku itu. Dan roh Allah atau roh Allah Bapak yang memberi kehidupan kepada alam semesta ini, memberikan cinta kasih. Jadi ada dua aspek yang ditunjukkan kepada manusia, kepada alam semesta ini. Dalam diri Allah Bapak itu, yaitu firman dan rohnya. Nah, firman inilah yang selalu berkomunikasi dengan manusia. Termasuk firman inilah yang menciptakan. Firman inilah yang menemui Adam dan Hawa berjalan-jalan di Taman Eden. Firman ini bisa menampakkan diri dalam api, dalam suara, dalam awan, kemuliaan, dalam manusia. Tetapi Allah Bapak juga tidak hanya menggunakan firmannya untuk menyatakan eksistensinya. Tapi Allah Bapak juga bisa menggunakan para nabi, para rasul, dan seterusnya. Nah, Yesus Kristus ini disebut sebagai Kristus. Yesus adalah Kristus atau Masih, Al-Masih, Hamasiyah. Nah, di Hamasiyah ini adalah orang yang diurapi. Orang yang memiliki fungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Nah, terkait masalah Al-Masih, jujur saja saya katakan Kristen dengan Islam itu memiliki pemahaman yang sangat jauh berbeda, bro. Tapi saya tidak mau membahas itu dulu. Intinya Yesus Kristus itu adalah manusia sama seperti kamu dan saya. Tetapi dia juga Allah sejati. Tetapi dia bukan Allah Bapak. Kealahan Yesus Kristus terletak pada kemesiasannya. Karena dalam imam Kristen, Mesias itu bukan terus artinya pengusap atau pengelana. Mesias adalah Adam yang terakhir yang memulihkan segala sesuatu. Dan pada hakikatnya sebenarnya adalah Allah sendiri. Nah, disinilah menurut saya ke suatu kebingungan ya. Katanya Yesus itu bukan Allah Bapak. Tetapi pada hakikatnya Allah sendiri. Bagi saya, mohon maaf. Bagi saya yang, saya itu sebetulnya orang yang rasional. Bagi saya sesuatu yang seperti itu. Bagi saya pribadi, tapi saya menghargai iman Anda, iman teman-teman yang ada di sini, silahkan. Bagaimana seperti itu. Saya orang yang rasional. Tidak mungkin dia bukan Allah, tetapi Allah kan sesuatu yang membingungkan. Allah itu bagi saya satu. Sekarang gini ya, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ya, beliau yang sangat menekankan kepada Salafi, mengatakan bahwa firman Allah adalah Allah. Kalamullah adalah Allah gitu kan. Itu ada literaturnya. Ketika beliau melawan ilmu kalam, kaum mutakalim gitu ya. Kaum mutakalimun yang menekankan kepada menggunakan akal pikiran filsafat dan sebagainya. Itu imam Anda, Imam Syafi'i. Kalau saya salah silahkan koreksi. Nah, kami juga mengatakan seperti itu. Kekristusan Yesus itu adalah penyataan diri firman. Penyataan puncak sang firman kepada umat manusia. Ketika kami mengatakan firman Allah bukan Allah, maka kami artinya menjadi orang yang berani mengatakan Allah kami ini pernah tidak punya firman. Kan jadi lucu. Sesuatu yang di dalam diri Allah tentu adalah Allah itu sendiri. Ketika saya mengatakan begini, ketika Mas Wanwe ini, Mas Wanwe ini sedang berbicara ke saya. Tentunya saya mengatakan, Eh, Mas Wanwe, saya tidak akan mengatakan, Eh, suaranya Wanwe. Kan tidak seperti itu. Suaranya Wanwe, ya Wanwe. Saya tidak sedang menyamakan Allah dengan manusia. Tetapi ini bicara tentang ontologis atau keberadaan. Keadaannya. Secara hakikat, apa yang ada di dalam diri Allah, pasti Allah. Masa yang di dalam diri Allah, bukan Allah. Itu namanya musrik dong. Menyekutukan. Makanya kekristianan itu memisahkan. Membedakan kemanusiaan Yesus Kristus dan keilahiannya. Kemanusiaannya itu tercipta. Bahkan dikatakan tadi di Ibrani 4, sama. Dengan sorosodaranya, sama. Dia lapar, dia haus, dia bisa sedih, dia bisa mati bahkan kemanusiaannya. Tetapi kemesiasannya itu, yang bersifat ilahi, tidak bisa mati. Gitu loh, bro. Seperti kayak mengatakan, kalam nafsi dari Al-Quranmu mungkin bisa sobek. Bisa hilang. Tetapi kalam nafsinya, itu kan sifatnya kekal. Kodim, bro. Itu kan yang ahlu sunnah wal jamaah ajar, kan? Mengapa kalian percaya firman Allah jadi buku? Kita, kenapa kami firman Allah menjadi manusia? Kok keberatan? Saya, nalar saya nggak nyampe kalau kayak gitu, bro. Oke, biar saya jelaskan ya. Pertama, Al-Quran itu adalah kalam yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi, udah umat milik umat manusia. Ya, kalam. Jadi, harus dibedakan antara kalam, wahyu, dengan kalimat. Kalau kalimat itu apa? Ketika Allah menciptakan kun, jadi, maka jadi itu kalimat. Sementara kalam itu adalah firman, firman atau wahyu yang diberikan kepada nabinya. Ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi, jelas kenapa umat Islam tidak menyembah kalamnya itu. Al-Quran tidak. Karena itu hanyalah petunjuk. Petunjuk dari Allah. Jadi, harus dibedakan antara kalimat. Kalimat Allah. Kalimat Allah itu ucapan Allah. Kata Allah berkata, jadilah Isa Ibn Maryam. Jadi, jadilah Adam. Jadi, makanya penciptaan Isa Ibn Maryam, semisal dengan penciptaan Adam. Jika Allah berkata, kumpayaku, jadi-jadi. Mudah bagi Allah, tetapi melalui proses. Jadi, harus dibedakannya. Umat Islam tidak menyembah Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Kalam bukan kalimat. Kalimat itu ketika Allah menciptakan sesuatu, jadi, maka jadi. Sementara Al-Quran itu kalam. Jadi, jangan tidak ekipalen ketika menyamakan Al-Quran dengan Nabi Isa itu tidak ekipalen. Kalau mau menyamakan Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat, ya silahkan. Jadi, disini harus ada pemahaman begitu ya. Bukan ekipalen, bro. Justru kami menempatkan pemahaman tentang lebih tinggi derajatnya. Maaf ya. Wakil itu sudah kalam Allah yang sudah diberikan kepada manusia sebagai petunjuk. Tadi kamu mengatakan wahyu. Wahyu itu kan, isi dari Quran itu kan wahyu ya. Wahyu itu tentu sifatnya kekal kan. Wahyu itu ciptaan atau tidak? Wahyu itu kalam. Bukan ciptaan. Kalau ciptaan itu orang... Kalimat. Sama persis. Yang lafsinya kan... Kalau kalimat itu ketika Allah menciptakan sesuatu, itu menggunakan kalimatnya. Gini. Sementara wahyu itu... Di dalam Quranmu, Quranmu itu, Yang disebut kalimat itu yang mana? Kata-katanya yang dalam ayat itu kan? Ucapannya kan? Ketika menciptakan alam raya, kata Allah. Ketika contohnya menciptakan Adam dan Isa. Kata Allah, jadilah. Bukan, bukan. Maksud saya kita bicara Quran dulu. Quran itu kan kamu katakan firman Allah kan? Dan Quran ya wahyu. Wahyu Allah. Kalam Allah. Kenapa? Ya kalam Allah kan? Makanya saya bukan membandingkan, memparalelkan. Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Kemanusiaannya bukan firman Allah. Tetapi, nafsinya atau esensinya itu adalah yang firman Allah. Seperti Quran. Ketika saya membaca ayat-ayat Quran, Kalimat-kalimat itu kan kalam lafsi ya. Tetapi, nafsinya itu kan yang ada di dalamnya, kandungannya. Asal-muasalnya. Akhirnya seperti itu kan? Betul tidak? Adan ini salah pemahaman ya. Jadi, istilahnya bedakan antara kalimat dengan kalam. Betul, beda. Lalu yang kedua. Dan paksin. Yang kedua, bedakan juga dalam Yohanes pasal 17 yang saya sampaikan tadi. Yesus itu bukan sang firman, tapi penyampai firman. Karena semua utusan adalah penyampai firman. Iya, bro. Itu yang kami maksudkan. Kalau dalam bahasa teologis kami, itu disebut dengan hipostasis. Jadi, semacam tindisan nyata. Seperti kamu ketika menyetempel sesuatu, di stempel, itu sesuai. Firman itu adalah stempelnya. Hasil stempelannya itu adalah Yesus Kristus. Jadi, firman Allah ya tetap berada dalam diri Allah. Tetapi firman Allah di dalam kemahakuasaannya yang tentu kita tidak bisa definisikan, dalam transendensinya, mampu imanensi kita kenali menjadi Mesias. Jadi, ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan berarti Allah Bapak kehilangan firmannya. lalu Allah Bapak bisu. Firmannya berubah menjadi daging. Tidak. Yesus Kristus itu sama dengan kamu dan saya manusia. Yang membedakannya, dia memiliki kodrat kealahan karena dia adalah sang firman itu, stempel itu. Maksudnya memiliki kodrat kealahan bagaimana di sini? Gini. Adret gap, bro. Makanya gini, di dalam Islam itu tidak ada teologi tentang almasih. almasih di Islam itu artinya hanya pengusap, pengelhana. Kalau di tempat kami, pengusap itu tukang bijet, bro. Nah, kalau di dalam iman krisban, kalau di dalam iman krisban, ada jurang yang sangat lebar, kalian itu menurut kami kehilangan sanat pemahaman almasih yang sejati. Almasih itu kan dalam bahasa aslinya Ibrani, Hamasiyah. Saya akan jelaskan di sini, almasih kalau menurut segi bahasa almasihu, artinya pengelana yang berjalan dengan cepat. Apa artinya almasih? Almasih itu adalah imam besar, sebagai hakim untuk banding Israel. Almasih itu harus keturunan dari Imran, keturunan dari Zakaria, keturunan dari Lewi, imam. Makanya kenapa dalam literatur Islam, kenapa imam-imam Yahudi sangat tidak suka dengan Islam Pertama Riyam? Karena dia itu sebagai almasih, karena sebagai imam besar yang mengancam kedudukan, ini menurut literatur Islamnya, yang mengancam kedudukan Pak Arabi. Jadi, bukan umat Islam tidak mengetahui almasih, mengetahui almasih itu adalah imam besar, imam, karena keturunan Imran. keturunan Imran, Imran, bukan Imran, ingat. Di sini kadang-kadang saudara saya yang kristian itu salah paham bahwa Mariam itu bapaknya Imran, Bapaknya Musa, bukan. Justru Al-Quran di sini secara tepat menjelaskan tentang silsilah Mariam yang saya lihat di Bibel itu tidak ada. Imran bapaknya Mariam itu namanya sama, dan satu keturunan tetapi beda orang dengan Imran ayahnya Musa. Sama seperti Elisheba, kalau bahasa kami menjelaskan Elisabeth, Elisheba, istrinya Nabi Harun mempunyai nama ya, karena Imran ini adalah saudaranya Jakaria. Jadi namanya sama, tetapi namanya sama orangnya beda, tetapi yang keajaibannya satu keturunan, satu garis keturunan. Imran, bapaknya Nabi Musa, dengan Imran, bapaknya Siti Mariam, namanya sama, beda orang tetapi satu keturunan. Elisheba, kalau saya bilang ini bukan Elisabeth, istrinya Nabi Harun, satu ke Elisheba, istrinya Nabi Zakaria. Kalau kami bilangnya Nabi Zakaria ya, Nabi Adam aja kami bilang Nabi. Dalam kepercayaan Imran itu Nabi, Nabi Zakaria itu Nabi juga. Jadi dalam saya menjelaskan di sini, saya hanya menjelaskan ya, tersama menerima Tunggah. Jadi Isa Ibn Mariam, itu adalah imam bagi ke-12 suku Israel. Nah demikian ya penjelaskan. Di mana itu ada? Di dalam Quran, dikatakan Al-Mas itu imam. Ada dalam surat Al-Imran, namanya surat Al-Imran, kurda Imran mangkak. Jadi kita di sini tidak membahas konteks itu, kita membahas tentang konsep teologi. Teologi antara Tauhid dengan Terima. Saya baru tahu dari kamu, bahwa Al-Mas itu imam. Artinya pengertiannya imam. Ini kan Al-Mas itu dalam konteks Islam. Imam, Nabi. Imam, Imam, Masa. Apa yang baru tahu dari kamu, bahwa Al-Mas itu imam bagi ke-12 suku bangsa Israel? Iya. Ya itu. Saya kasih tahu. Alhamdulillah. Dari mana kamu bilang, Al-Mas itu imam bagi ke-12 suku Israel? Ya karena Nabi Isa itu dalam surat Ashab ayat ke-6 kan, apa namanya, hanya untuk diutus untuk bangsa Israel. Jadi itu kan diutus. Dibuka dulu dalilnya di mana. Buka dulu. Al-Mas itu imam bagi bangsa Israel. Al-Mas itu imam bagi bangsa Israel. Al-Mas itu imam bagi bangsa Israel? Tidak apa, itu penafsiran dia. Sasa saja sih, Pak. Tidak apa-apa. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya di Islam itu, yang salafi itu tidak boleh menggunakan penafsiran yang macas. Makna-makna yang tersembunyi. Jadi harus benar-benar literal, bro. Makanya kami kadang suka bingung dengan teman-teman muslim. Ini kalian ini yang salafi, atau yang mau menggunakan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam itu sangat boleh menafsirkan. Dengan pendekatan filsafat dan sebagainya. hermenetik gitu ya. Tetapi di Islam yang ortodoks, yang tradisional, itu haram, bro. Makanya tadi teman-teman kami di sini ada Pak Christian, ada Pak Charlie, mempertanyakan mana dalilnya. Karena yang datang ke sini kan bukan cuma kamu. Ini rata-rata pada tafsir bebas. Kok mereka menggunakan ilmu kalam? Filsafat? Bro, Edo. Ini yang Yohanes 17-8. Pak Bagus, bisa nggak dilihat? Dalam bahasa Yunaninya, Pak Bagus. Bisa. Coba, coba, bro. Yohanes 17-8. Karena seringkali orang muslim salah memahami ayat ini. Yohanes 17-8 ya? Iya. Yohanes 17-8. Yohanes 17-8 ya? Iya. Yohanes 17-8. Coba dilihat. Ayat 8. Yohanes 17-8. Yohanes 17-8 ini yang seringkali dikutip saudara kita. Dikatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka, orang muslim, seringkali mengatakan bahwa Yusuf itu bukan firman, tapi penyampai firman. Kan itu tadi yang disampaikan oleh Wayne Ways ini ya. Tapi kalau dilihat dalam bahasa Yunani, kata firman di sini, itu bukan memakai kata logos, tapi memakai kata remata. Jadi harus bisa bro, one way, untuk memahami apa beda logos dengan remata itu. Rema. Jadi, Yesus adalah logos yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan, dia diberikan rema oleh Allah Bapak. Dan itulah yang disampaikan. Jadi segala pengajaran Yesus yang mengubah hidup, itu juga adalah rema bagi kami. Ini, jadi saudara-saudara muslim, jangan lupakan Yohanes 1 ayat 14 itu, dalam teks Yunaninya disitu logos, jadi manusia. Yesus yang manusia itu diberikan Allah Rema. Rema. Iya. Diberikan firman, rema, kepadanya, untuk diajarkan kepada kita. Jadi, harus bro, one way, bisa membedakan apa beda logos dengan remata, baru nanti dengan grafik lagi nanti. Itu saja yang mau saya sampaikan, supaya jangan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah hanya penyampai firman, bukan firman. Di sini remata itu. Oke, dilanjut. Oke, saya tanggapi ya, saya bilang itu kitab suci Anda, Anda tidak menanggapi tadi, apa dalilnya, apakah yang saya sampaikan betul nggak? Yesus itu hanya, Nabi Isa itu hanya untuk penyampai saya. Kan udah saya bilang, surat sahab ayat ke-6. Nggak dulu bro, jangan ke situ dulu. Gini ya, tadi yang Pak Erben sampaikan itu, bisa kita lihat kontrasnya di sini. Ini tentang Yesus Kristus firman yang hidup ya. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar dan seterusnya, yang telah kami saksikan, dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, itu menggunakan bukan remata, bukan kalimat, tapi kalam. Logos. Jadi jelas ya. Jadi, kalau remata itu kalimat, kalau logos itu kalam. Saya, ini harus baca surat Al-Imran ayat ke-59. Al-Imran ayat ke-59, saya bacakannya di sini. Al-Imran ayat ke-59. Sesungguhnya, perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah, seperti penciptaan Adam diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Nah, kata kalimat itu kata Allah, jadilah. Itu penciptaan Isa dan Adam. Makanya kedua nabi itu disebut kalimat Allah. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi, bukan berarti kalimat di sini, bukan berarti wahyu beda, bukan kalam. Kami mengaminkan, yang ilahi itu Al-Masihnya, Kristusnya. Kalau Al-Masih dalam asaf ayat namanya nabi. Ya, nggak masalah. Kami menghormati penjelasan Quran seperti itu. Karena yang kami pelajari, Islam memang menekankan monoteisme. Menyempurnakan monoteisme. Katakanlah, istilahnya meluruskan yang bengkok gitu. Bagi kaum-kaum yang tidak monoteisme, yang menyembah Allah banyak. Nah, bagi kami ketika Islam hadir, ingin menyempurnakan itu, itu bukan mengarah kepada kami. Bukan mengarah kepada kekristenan. Itu mengarah kepada bidat-bidat Kristen yang pemahamannya melenceng. Ada menyembah tiga Tuhan, ada yang menuhankan Maria, ada yang merendahkan Maria, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan ada yang menuhankan, mengutamakan Lukas dan Yohannes. Ada, menolak surat-surat Paulus. Nah, kekristenan nih, lihat ya. Paulus ini, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapak. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Ini maksudnya Kirios. Tuhan, Lord, yaitu Yesus Kristus. Artinya Raja lah ya. Jadi gini bro, ketika Islam hadir, mengusung monoteisme, Kristen dengan Yudaisme santai-santai saja. Oh, itu bukan buat kami. Itu bukan buat yang lain. Tapi kami hargai Islam mendengung-mendengungkan monoteisme. Ya silahkan. Itu bukan mengarah kepada kami. Itu mengarahkan kepada bidat-bidat Kristen yang tidak menyembah satu Tuhan. Kita lihat di Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Ini Yesus Kristus mengajarkan. Kamu pun tadi sudah tahu, Yohanes pun mengajarkan. Hukum yang terutama adalah, Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, terkait Almasih. Kalau menurut kalian Almasih itu hanya Nabi, tidak masalah. Tadi teman-teman kalian kemarin mengatakan malah itu Almasih artinya pengelana, pengusap. Karena Yesus kemana-mana itu pengelana, kakinya rata, terus apalagi ya, ketika menyentuh orang sembuh, tidak masalah. Tapi bagi kami, Mesias itu bukan sekedar Nabi. Mesias itu bicara tentang perjanjian Allah dengan manusia terkait keselamatan seluruh dunia. Titus 2 ayat 11. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, sudah nyata. Jadi seluruh dosa manusia sebenarnya pada hakikatnya sudah ditebus. Diselamatkan. Karena Allah begitu mengasih hanya saja bagi yang percaya. Di ayat 13-nya dijelaskan tentang juru selamat Yesus Kristus. Jadi Almasih buat kami itu bukan sekedar Nabi, bukan sekedar corongnya Allah mengabarkan, hei aku esah, hei aku ada, hei aku zat yang tidak boleh dipertanyakan atau didefinisikan, hei aku yang bertata di dalam, di atas sesuatu. Enggak. Karena orang Kristen tidak pernah bermasalah dengan monoteisme Allah yang esah, enggak pernah. Jadi ketika umat muslim di abad 21-20 ini mengarahkan moncongnya, senjatanya kepada kami, itu salah. Itu rasanya kalian arahkan ke bidat-bidat Kristen. Yang menyamakan Yesus dengan Bapak. Kafirlah orang yang mengalahkan Almasih. Misalnya di Anissa atau di Almaida, kafirlah orang atau apa yang menigakan Tuhan. Nah itu bidat Kristen, bukan kami bro. Kami kekristenan melalui doktrin, dogmatika yang disebut Trinitas atau Tritunggal, dengan baik menjelaskan Allah yang esah, Allah yang memiliki firman dan rohnya. Dan Yesus Kristus sebagai penyataan diri Allah, dia adalah hologos, sang firman itu. Sang firman di tempat kalian bisa, firman bisa menyatakan diri dalam buku, dalam bentuk buku. Firman di dalam iman Kristen menyatakan diri dalam wujud manusia, Mesias. Kenapa keberatan? Ya silahkan, dari saya itu dulu. Jadi begini ya, sudah saya jelaskan. Kalau misalnya Al-Bran itu pasti kalam, kalam dengan kalimat kalam yang diberikan kepada manusia sebagai petunjuk. petunjuk dalam mengarungi hidup. Saya bukan salapi ya. Saya bukan mazhab salapi, yang begitu kaku, betul tadi kata ini, tapi tidak juga baik juga mengunikan. Karena itu tidak mengikuti mazhab salapi. Saya hanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bayangkan Rasulullah ya. Karena pegangan umat Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran itu ketika umat Islam berpegangan kepada Al-Quran, umat Islam mencapai puncak kejayaannya pada zaman kekalipahan yang lalu. Islam mencapai puncak kejayaannya ketika umat Islam mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran itu lakukan ilmu. Buktinya apa? Dibangunnya universitas pertama kali di dunia, di Baghdad. Yang saya sah, ketika, makanya kalau umat Islam ingin mencapai, menguasai peradaban lagi, ya kuncinya kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran itu luas, siapa saja bisa terbuka bagi semua agama, tidak hanya Islam, bagi yang ingin mempelajari Al-Quran, silakan. Karena Al-Quran itu adalah rahmat yang dibutuhkan Allah untuk kita semua. Ini bro, kalau Anda belajar sejarah teologi Islam atau dogmatika Islam, ini salah satunya syarah tentang penjelasan tentang Imam Syafi'i, salah satu imam, salah satu ulama, ulama salaf. Ketika kehadiran Mutazila sebagai awal mula filsafat Islam, kemudian ada Asyariah dan sebagainya, Imam Syafi'i menentang itu. Saya tidak menentang Imam Syafi'i, kalau Mutazila itu pemikirannya memang sudah terpisah dari Islam. Mutazila itu ya. Mutazila... Sebentar dulu, sebentar dulu. Maksudnya gini. Lalu jadi potong saya sebentar saja. Saya belum selesai supaya kamu tidak salah paham. 30 detik dulu, 30 detik. Mutazila itu memang sudah terpisah dari Islam karena hanya... Iya, saya paham. Maksud saya... Lalu kalau saya pendomanya siapa? Saya bilang. Pendomanya saya Al-Quran dan Asuna. Lalu ulama-ulamanya siapa? Semua Islam, bro. Semua Islam yang datang ke sini mengatakan pendomanya yang nakli. Quran dan hadis. Tapi ternyata mereka masih menggunakan akli. Lalu siapa ulama-ulam yang saya... Kenapa saya menggunakan filsafat? Ya saya sangat mengagumi pemikiran-pemikiran Imam Al-Gazali. Seorang teolog, filsafat. Yang berkata lagi terhadap filsafat. Imam Al-Gazali itu muridnya Abu Hassan Al-Assyari. Justru ini yang ditentang oleh Imam Syafi'i. Karena makanya gini, bro. Gini, gini. Yang namanya imam... Kalau salaf ya, akidah salaf. Menurut yang saya pelajari. Salah satu imamnya adalah Imam Syafi'i. Itu betul-betul tanpa ada penafsiran apapun. Tidak boleh melibatkan akli, akal, filsafat atau apapun. Karena itu bisa menyesatkan. Harus letterlek apa yang Quran tulis dan hadis tulis itu harus diartikan secara hurufiyah. Tidak boleh ada penafsiran yang berbasis majas. Apa yang tersirat di dalamnya. Itu saking sakleknya, bro. Kami, ya silahkan. Kalau dalam iman Kristen, kami mengakomodasi hal-hal seperti itu. Contohnya... Gini, Anda kan tahu Islam dari baca-baca. Sementara dalam keilmuan Islam ada tiga keilmuan. Yang pertama, Tauhid. Yang kedua, Fikih. Kalau saya Fikihnya mengambil siapa Fikih? Imam Syafi'i, jelas. Yang ketiga, Tasawuf. Ulama-ulama Tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ada tiga. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Yang kedua, Abu Al-Baghdadi. Yang ketiga, Sheikh Abdul Qadir Jailadi. Jadi, belajarlah tiga keilmuan. Yang pertama, Tauhid. Ilmu Tauhid. Yang kedua, siapa? Ilmu Tauhid itu. Saya menemukan dulu, janganin dulu dipotong. Ilmu Tauhid, saya mengimani apa yang diutapkan oleh Imam Asyariya. Tengah tanggung, 20 sifat Allah. Lalu, kalau Fikih, saya mengambil... Ini tiga loh. Ini kenyataan di lapangan. Karena saya orang Islam. Kalau Anda kan berbicara tentang apa yang ada di internet. Sebetulnya tidak begitu. Jadi, tiga itu ilmuwan. Yang kedua, Fikih. Kalau saya pribadi mengambil Fikih dari empat mazhab itu mazhab apa? Saya lebih conak kepada mazhab Sapa'i. Yang ketiga, Tasawb. Tasawb itu ilmu tentang pemersihkan hati sofa. Sofa itu pemersihkan hati Tasawb itu ya. Dari ketiga, Imam. Jadi, rujukan-rujukannya ada. Putra-putra terbaik yang diberikan Allah SWT. Itu siapa saja saya bilang. Pertama, saya mengambil Imam Al-Ghazali. Karena pemikirannya sangat, saya berbiasa. Iya. Imam Al-Ghazali itu kan muridnya Abu Hasan Al-Asari. Jadi, gini. Menurut Imam Syafi'i, Amutazilah, terus Asyariah. Itu masuk golongan ilmu kalam. Gitu loh, bro. Ilmu kalam itu artinya sudah melibatkan tafsir atau takwil. Terus menggunakan akli, memberikan ruang kepada akli atau akal pikiran ini untuk mengolah dasar-dasar yang nakli, Quran dan hadis. Nah, makanya muncul keilmuan yang disebut dengan ilmu kalam atau ilmu tawhid. Jadi, ilmu tawhid yang kamu tadi dengan pedenya kamu sampaikan itu, maaf ya. Itu keilmuan yang sifatnya bukan akidah salaf, bro. Kalau akidah salaf, oh itu faklak benar gitu. Nggak masalah, bagus. Apalagi orang secerdas, Imam Syafi'i. Kalau bicara tentang tasawuf, ya itu kan aliran-aliran yang di dalam Islam. Ada kawari, tasawuf, dan sebagainya. Nah, Anda ini bukan orang Islam, tetapi sok-sok paham Islam. Tapi dengan pemahaman yang clean. Ya, bantah saja. Kamu tahu nggak, kamu tahu nggak Imam Al-Ghazali yang kamu sebutkan tadi muridnya Imam Asyari? Sudah saya jelaskan. Lebih tahu saya dari kamu kok gimana? Saya punya buku banyak loh. Ini yang saya share baru Word sama PDF. Kalau kamu itu kan cuma tahunya ada literasi. Kalau saya kan belajar ada artinya, ada Ustaz. Kalau saya belajarnya dari Youtube, itu salah. Saya belajar literasinya. Di sini Islam kayaknya kamu itu lebih paham Islam daripada saya. Sementara untuk paham tentang ilmu agama Islam itu harus sekolah. Saya bertukar literasi. Kalau literasi saya salah, kamu salahkan dengan literasi yang lebih valid. Sudah saya jelaskan. Kalau dibilang sifat 20 ilmu kalam tidak berdasarkan, bukan orang salapi. Ya, itu terbalik. Sifat 20 yang diajarkan oleh Imam Asyari itu dalilnya semua. Ada dalam Al-Quran. Sementara trilogi Tauhid. Trilogi Tauhid yang diimani oleh membagi Tauhid di dalam tiga itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Tidak ada dalilnya. Saya mengimani Tauhid itu ada rububia, unghia, asma wa sifat. Tapi tidak dibagikan dalam tiga begitu. Sementara sifat 20 Allah, ya sebagaimana diungkapkan. Sekarang saya tanya, 20 sifat Allah itu ada di dalam jat Allah atau di luar jat Allah? Itu pertanyaan ada di dalam jat Allah atau di luar jat Allah? Pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Kenapa Anda pun tidak paham tentang kehilangan. Sekarang begini, kalau 20 sifat Allah itu berdiri sendiri, sama saja ada 20 Tuhan. Loh, betul-betul siapa ada di sini? Ya makanya saya tanya, 20 sifat Allah itu berdiri sendiri atau menjadi satu dengan jat. Sifat-sifatnya Allah. Sifat-sifatnya Allah. Allah itu wujud, kidam, bakal itu sifat-sifatnya. Loh, kami juga mengatakan sifat Tuhan itu ada dua. Berberoh dan berfirman. Kalian saja tuduh-tuduh kami menyembah tiga Tuhan. Kalian sifatnya ada 20. Kenapa kami tidak boleh nuduh ada 20 Tuhan? Bingung kan? Makanya kalian itu protes, hanya terkecoh dengan kata tritunggal. Padahal tritunggal itu bicara Allah yang memiliki sifat roh dan memiliki firman. Sifat 20 itu sifat Allah dalam 20 ini. Ada 20 sifat, bukan Allahnya ada 20, bukan. Ya makanya saya ulangi sekali lagi. Ketika kami, orang Kristen, mengatakan Allah, satu ya, yang memiliki sifat roh dan sifat firman. Kalian tuduh-tuduh kami menyembah tiga Tuhan. Ketika kalian mengatakan sifat Allah Anda ada 20, kenapa kami tidak bisa menuduh kalian punya 20 Tuhan? Yang menuduh di sini siapa? Saya cuma kan bertanya. Menurut Anda, saya tanya sekali lagi. Oke, berarti kamu sekarang mengakui Kristenan menyembah Allah yang kesah? Oh, saya tidak ada istilahnya tidak bisa berkomentar tentang itu. Saya tidak mau menilai agak lain. Itu namanya kamu standar ganda, bro. Bukan standar ganda, saya cuma kan disini ke pasitas saya bertanya. Oke, dalam pikiran kamu, dalam pikiran kamu, Kristenan menyembah tiga Allah atau satu Allah? Dalam ini jangan kalian tersinggung ya. Jangan tersinggung ya. Ini menurut pendapat saya pribadi, tanpa maksud saya menjelekan kepercayaan kalian, bagi saya, bagi saya yang berpikiran rasional, menurut saya pribadi ya. Mohon maaf, sekali ini pandangan saya pribadi bahwa konsep yang kalian tunjukkan kepada saya itu tidak masuk akal sehat saya pribadi. Kalau masalah itu, kalau mau tanya. Ini suara motor mana sih di midulung? Ya, bagi saya pribadi ya. Bagi saya pribadi, saya tidak mau bilang, tidak mau menjelekan percayaan lain. Enggak, enggak apa-apa. Kami berharap Anda tiap hari datang ke sini karena kami melihat kamu luar biasa. Literasimu sudah jauh berbeda dari dulu. Saya sangat respect ya. Malah ke satu kehormatan, Anda bisa datang ke ruang kami, CIA. Kami berharap dialog kita ini bisa mencerdaskan para netizen yang di sana, yang bukan mencerdaskan, hanya membantu mereka literasi lintas iman. Kalaupun ada perkataan kritis seperti tadi, kita tetap bungkus dalam ruang akademis. Saya juga enggak terus mau ngotot. Silahkan, silahkan. Aku mau tanggapi Alimron 3 ayat 59 ini. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Dia menjadikan dari tanah, kemudian dia berfirman kepadanya, jadilah maka jadilah. Kalau Adam dan Hawa menurut hemat saya dalam ayat yang ditunjukkan bro ini, Adam itu kan dicipta dari tanah. Sementara Isa itu kan bukan dicipta dari tanah. Jadi menurut saya perumpamaan ini tidak ada kaitan dengan orang Kristen. Karena perumpamaan yang dibuat di sini pun, antara perumpamaan keadaannya Adam dengan Isa yang enggak nyambung menurut saya. Karena setahu saya Isa itu dari rahim perawan. Sementara Adam itu kan dari tanah. Di mana tanah itu diambil. Tidak ada dalilnya bro. Bentar. Allah menciptakan Adam dengan kunfaya kungadam. Iya. Dan tanah itu dibentuk, diambil oleh para malaikat. Tidak ada dalilnya. Yang Anda sampaikan itu dalilnya. Ya udah, enggak apa-apa. Sesungguhnya penciptaan Adam, penciptaan sesungguhnya. Di sini, sebentar. Kata penciptaan di sini tidak ada dalam bahasa Arabnya. Ini ada ini. Nah, di sini saya menjelaskan. Di dalam buang itu. Dalam buang itu untuk memperjelas, mempertegas. Justru bukan untuk mempertegas, Pak Bro. Saya tanya sama kamu. Saya kan punya otoritas di sini yang ngeselamkan saya. Jadi dalam buang itu, dengerin dulu, dan menonton penyotoritas. Jadi gini, bukan masalah punya otoritas atau tidak, Bro. Ini tafsir jalan lainnya. Sesungguhnya perumpamaan Isa, keadaannya yang aneh atau ajaib di sisi Allah adalah seperti Adam. Sejak kapan ada Adam di sisi Allah? Dan sejak kapan Isa ada di sisi Allah? Ini mungkin Bro harus jelaskan juga. Seperti penciptaannya tanpa ibu, tanpa bapak. Dan ini termasuk perbandingan hal yang aneh. Jadi perbandingan hal yang aneh juga dengan yang lebih aneh lagi dengan tujuan agar lebih dapat mematahkan hujah, lawan, dan lebih mantap di dalam hati. Dicaptakannya. Jadi ini dikatakan perbandingan hal yang aneh dengan yang lebih aneh lagi dengan tujuan lebih dapat mematahkan hujah. Masa disebut Allah membuat anehkan ini? Tapi ya itu tafsirnya ya. Baru dikatakan maksudnya, yaitu acuannya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu. Tapi ini ayat penafsiran di Quran tadi, domba kecil katakan, gak ada Allah kun pakeum, maka jadi manusia. Seorang manusia, maka jadilah dia. Artinya terciptalah ia sebagai seorang manusia. Demikian pula halnya dengan Isa. Diciptakannya supaya tercipta tanpa apa-apa. Maka terciptalah dia. Sekarang bagaimana Adam dicipta, saya tahu saya bukan kun payah kun, tapi tanah diambil dari berbagai jenis. Makanya manusia ada berwarna-warna. Dan yang mengambil tanah itu kan malaikat. Bukan Allah sendiri. Dan diambil dari bumi, disuruh. Ada tanah yang tertidak terik. Yang meniupkan roh malaikat juga. Yang meniupkan roh malaikat juga. Karena Allah gak pernah peruntangan, kata Munir. Allah hanya menyuruh. Tolong dong, kalau berbicara itu harus berdasarkan dali. Saya jelaskan di sini ya. Oke, sekarang gini. Kamu gini-gini. Sekarang dulu, saya jelaskan ya. Oke, sekarang. Inna masyala, inna masyala, sesungguhnya perumpamaan, masyala itu perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan isa, bagi Allah itu, seperti penciptaan Adam. Jadi sama, perumpamanya semisal. Semisal penciptaan Adam, dia menjadikan, kalau Adam kan diciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah sesuatu itu. Jadi bagi Tuhan, bagi Allah itu menciptakan di mana isa yang tampak. Ini loh, saya jelaskan di sini. Bapak, kalau tidak, jangan di depan dulu lah, Erben. Ini tamu tadi bilang harus ada dalil. Tapi kalau tidak ada, tidak ada di situ, dikatakan kun payakun jadi manusia, di mana ya? Jadi di Quran. Enggak lah, Erben. Biar dia menjelaskan, karena ini kan tanggung jawab dia sebagai seorang muslim. Tapi yang saya, iya, iya. Jangan di depan dulu. Tapi yang saya pastikan itu sama bro, datanya bro mana? Ini terjemahan letterlet dari Arab ke Indonesia yang dibuat oleh pembuat ini, enggak ada seperti itu. Enggak, saya bisa menangkap maksud dia. Jadi gini, kalau dalam kekristenan, sebenarnya ada benang merahnya. Memang kemanusiaan Yesus Kristus tercipta, itu intinya itu sebenarnya yang mereka sampaikan. Saya pikir kita jangan pantang mundur dulu, enggak masalah, kita ikuti dulu. Karena memang sebenarnya ada benang merah antara dogmatika Islam awal dengan kekristenan, makanya dulu keislam pun di dalam kekristenan dianggap sebagai sekte, kira-kira seperti itu. Itu wajar. Saya bisa memahami, tapi kita beri kesempatan yang lebih ke bro one way ini untuk menjelaskan ayat ini ya. Jangan kita debat dulu. Coba beliau besok-besok juga mau ke sini lagi. Karena kita merasa nambah ilmu dengan adanya beliau ini. Silahkan bro one way. Jadi begini loh ya. Dalam surat Al-Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu bagi Allah seperti penciptaan Adam. Jadi bagi Tuhan itu sangat mudah menciptakan Isa yang tanpa Bapak. Sedangkan Adam yang tanpa Bapak, tanpa Ibu pun Allah ciptakan dengan mudah. Begitu loh. Jika Allah berkenak pun, payak pun. Jadi, makanya jadi. Nah disinilah kalimatnya itu. Makanya kedua Nabi ini, ada istilahnya kedua Nabi ini adalah khusus adalah kalimat Tullah. Nabi yang diciptakan oleh kalimat Allah. Kalimat apakah itu? Kalimat bayakun. Jadi, maka jadi apa yang diciptakannya. Jadi, kedua Nabi itu, kedua Adam dan Isa dalam iman Islam itu adalah kalimat Tullah. Nabi yang diciptakan oleh kalimat Allah. Dan ini apa? Surat Al-Imran ayat ke-59. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu. Berarti penjelasan Bu lebih jelas daripada Allah yang memberikan wahyu ini kepada baginda Nabi. Karena apa yang Bu jelaskan itu, saya tidak melihat itu di dalam kalimat yang Allah berikan. Jadi, saya berterima kasih sama Bu. Bagi saya, Bu lebih hebat daripada Allahnya Bu buat saya. Terima kasih, Bu. Jangan bilang lebih hebat dari Allah. Tidak ada. Maksudnya apa nih? Buktinya penjelasanmu tidak ada di ayat itu. Saya kan hanya menjelaskan sama dengan isi ayatnya. Sekarang saya tanya kamu, aku percaya kepada Allahmu atau kepada kamu? Tentu kan dong pilihannya. Saya percaya sama kamu atau kepada Allahmu? Kalau saya percaya sama Allahmu, saya terima ayat ini. Allah itu menurunkan firmannya. Saya hanya menjelaskan isi dari ayat itu. Artinya Allahmu kurang memberikan yang jelas sampai begitu. Jangan-jangan ke situ. Gak apa-apa biar netizen yang menilai. Kita level kekritis kita kurangnya sedikit lagi. Oke, oke. Sebe-sebe. Ya itu aja, Bro. Gak apa-apa. Saya harga yang apa-apa yang aku sampaikan. Jadi tapi penyampaian Bro itu saya lihat menurut saya. Menurut saya kurang pas kalau aku melihat dengan ayat ini. Tapi kalau Bro katakan begitu penjelasannya ya sudah. Saya ikut Bro aja. Saya tidak ikut ayat ini. Itu aja. Kalo bagi saya. Saya agak. Gini, Bro. Makanya gini, Bro. One way. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya kenapa teman-teman kami di sini sekritis Pak Erben tadi. Karena memang gini, Bro. Saya tahu kami dari banyak orang muslim yang masuk sini itu ada yang menghindari mengetakwil. Benar-benar letter-lek literal makna literal word by word-nya itu diartikan tidak boleh ada takwil, Bro. Atau menggunakan yang hakikat majas atau makna majas. Makanya kamu kalau tadi mengangkat yang tersirat tapi mengabaikan yang tersurat makanya tadi teman kami pun wajar memprotes. Nah, kamu berdiri pada masyab yang mana? Karena kalau kaum akhidah salaf itu tidak boleh sama sekali memberikan takwil. Tafsiran gitu, Bro. yang memahami Al-Quran yang selalu diajarkan kepada saya. Pertama dalil nakli dan akli. Jangan lupakan akli akal. Lalu pahami ayat yang tersurat dan tersirat. Oke, berarti kamu pada pada menggunakan semuanya. Semuanya. Akli nakli tersirat dan tersuratnya. Menurut pemahaman kami para apologit CIA di sini yang menggunakan nakli dan akli itu adalah penganut ilmu kalam. Tidak masalah. Itu bagus. Karena Indonesia ini aswajah Abdul Hasan Al-Asari. Kami setuju. Tidak masalah. Kami menghormati itu. Cuma seringkali banyak yang tidak seperti kamu. Mereka bukan banyak lah. Ada beberapa yang memang menekankan hanya nakli saja. Tidak boleh pakai akli. Akli bisa disesatkan. Nah, itu yang disebut yang menggunakan akidah salaf. Itu loh, bro. Tapi kamu sekarang kan tadi sudah menegaskan oh, kalau aku ini kalau bro one way ini nakli dan akli ya sudah kami terima. Artinya kamu wajar saja kamu tadi menafsirkan seperti itu. Tadi Pak Erben bereaksi karena banyak yang juga datang ke sini itu tidak mau pakai akli. tapi giliran kesulitan menjelaskan mereka pakai akli gitu loh, bro. Ya. Kalau istilahnya ya saya tidak kalau mana salaf, salaf, salaf itu wahabi ya. Saya tidak mau berkomentari. Oh enggak, enggak. Beda-beda. Kalau wahabi salafi kan dari Abdul Wahab ya. ulamat abad berapa sih? Tahun 17 atau abad 17 ya. Tapi yang disebut salafi di sini kaum salaf ini seperti yang Islam generasi awal seperti Imam Syafi'i gitu-gitu. Gini-gini, saya mau masuk sedikit substansi yang tadi kamu sampaikan mengenai kemanusiaan Yesus Kristus. Kalau tadi Quranmu itu di Ali Imran itu mengatakan sama gitu ya dicipta. Ya betul. Kemanusiaan Yesus Kristus tercipta kemanusiaannya lafsinya seperti kalau di Quran ini ya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimu. Memang kedagingannya dari kedagingan Maria. Dia manusia sejati seperti tadi di Ibrani 4. Tetapi tidak titik sampai situ ketika kami membicarakan kemesiasannya nah itu tidak tercipta. Kemesiasannya tentu kekal gitu ya. ini satu tadi lagi nih di Ibrani 4 ayat mana sih Ibrani 2 ya yang disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat nah ini sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang ia kasih ini tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya dalam segala hal maksudnya kemanusiaannya. Dia punya organ tubuh manusia dia punya perasaan manusia bahkan dia pernah mengatakan mau mati rasanya jiwaku ini dia punya roh manusia kita lihat di 1 korin 1 kisah rasul 2 ayat 32 kisah rasul 2 ayat 32 nah inilah Yesus ini yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dan sesudah ia ditinggikan maksudnya naik ke sorga oleh tangan kanan Allah dan menerima roh kudus dia menerima roh kudus roh Allah dan dicurahkan artinya Yesus manusia sejati tapi disebut juga Allah yang sejati karena dia adalah Kristus nah kalau bicara mengenai Kristus Al-Masih memang ada gap antara Islam dan Kristen dalam memakna itu kalau kami dengan Yahudi tidak ada gap gapnya hanya masalah penerimaan Yesus Kristus Yesus sebagai Kristus paham ya bro ya kalau mau bahasa bahasa Al-Masih jujur saja bro sudah satu tahun kami berapologit tidak ada satupun Muslim yang bisa menunjukkan kesinambungan makna Al-Masih antara Islam dengan Kristen bahkan kami menyimpulkan kalian sudah kehilangan sanatnya tentang makna Al-Masih makanya kalian mengatakan Al-Masih hanya sebagai pengelana pengusah penyembuh dan seperti itu saja ya sudah kalau seperti itu ya memang diskusinya mentok jelas ya jadi kami sudah menjelaskan kemanusiaan dan keilahiannya seperti apa keilahiannya bukan berarti dia adalah sang bapak tetapi dia memiliki hakikat ilah Allah karena dia adalah firman Allah dia adalah logos itu hologos satu ayat satu yang bisa dirabah disentuh dan sebagainya dia adalah firman hidup living world ya oke dari saya itu dulu silahkan teman-teman yang lain kalau mau diskusi dengan beliau tidak ada saya akan menjelaskan sedikit kalau dalam Islam Ruhul Kudus itu bukan Tuhan tetapi tetapi malaikat itu Jibril ya penyampai pesan sebagaimana dalam surat 16 ayat 102 saya bacakan saja disini gak perlu saya screen ya katakanlah kul nazallahu ruhul kudus katakanlah ruhul kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah kepada Allah jadi ada mungkin perbedaan kepercayaan kita ini salah satunya juga dalam bidang ruhul kudus kalau dalam surat Anahal surat ke 16 ayat ke 102 ruhul kudus itu adalah Jibril yang bertugas menurunkan wahyu dan ista pun diperkenalkan ruhul kudus Jibril itu ya ini saya berbicara sekali lagi maaf dalam konteks iman islam ya dalam iman islam Allah itu tidak tidak dibagi dalam tiga bahkan ruhul kudus itu adalah malaikat jibril demikian apa dari saya semua semoga kalau ada mau ditanyakan silahkan tapi waktu saya enggak dikit ya udah malam soalnya waktu saya tinggal sedikit ini oke enggak jelaskan aja enggak gini jelaskan aja ini kesamaan penciptaan Adam dan Isa sebentar saya jangan dulu tentang ruhul kudus nanti itu berodong mbak bisa jadi kalau di muslim memang ruhul kudus disamakan dengan Jibril bagi orang kristen ruhul kudus dengan Gabriel itu beda Gabriel itu bagi orang kristen adalah malaikat sedangkan roh kudus itu adalah roh Allah roh kudus adalah roh Allah yaitu prinsip hidup daya kuasa tenaga aktif Allah dan roh Allah ini menjadi sumber hidup Allah memberikan hidup bagi segala makhluk oleh rohnya roh Allah sebagai sumber hidup dan pemberi hidup sangat jelas dikatakan dalam Alkitab itu saat penciptakan semesta dikatakan roh Allah melingkupi bumi dikatakan disini roh Allah melingkupi bumi aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dia Allah roh dari segala makhluk roh Allah membuat aku nafas yang maha kuasa membuat aku hidup roh Allah itu adalah roh yang kekal ya kekal itu artinya tidak ada awal dan akhir sementara malaikat kan diciptakan apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi rohmu ya kasih Allah telah dicurahkan oleh roh kudus baru roh kebenaran yang keluar dari Bapak dia akan bersaksi baru tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus roh yang satu dan yang sama yang tahu apa yang terdapat di dalam riri Allah adalah roh Allah jadi memang dalam hal ini iman Kristen dengan Muslim sangat berbeda dalam memahami siapa roh kudus jadi roh kudus itu ya prinsip hidup Allah yang kekal di dalam diri Allah bagi orang Kristen Allah yang tidak memiliki roh itu bagi kami berhala dan patung karena patung itu gak ada hidupnya gak ada kehidupan tetapi Allah kami adalah Allah yang hidup Allah kami Allah yang maha kuasa dan Allah kami yang hidup itu memberikan kehidupan oleh rohnya dan itulah roh kudus dan roh kudus itu bukan ciptaan karena dia ada di dalam diri Allah sehakikat menyatu dengan Allah karena bagi kami sesuatu yang ada di dalam diri Allah ya Allah itu sendiri seperti itu kalau untuk penciptaan manusia bro domba silahkan bro kalau mau lanjutkan itu pak dom iya aku cuma tanya kesamanya dimana penciptaan adam dan isa kalau dikatakan kun faya kun emang adam dicitakan kun faya kun enggak terus bagaimana penciptaan kun faya kun dalam janinnya apalagi langsung jadi bayi atau bagaimana karena penciptaan karena isa itu dikandung apa dikandungnya sehari udah jadi tinggal ngelahirin apapun berproses coba dijelaskan samanya dimana lalu yang meniupkan roh itu siapa malekat apa Allah sendiri kefarjahannya mariam terus di adam siapa yang meniupkan roh Allah apa malekat coba dijelaskan biar kami tahu lanjut jadi begini ya penciptaan isa semisal adam kalau adam diciptakan tanpa ayah dan ibu isa diciptakan tanpa ayah jadi semisal sama jika Allah berkena kun paya kun jadi maka jadi jadi ketika mudah bagi Allah menciptakan isa yang tanpa tanpa ayah sedangkan adam aja tanpa ayah dan tanpa ibu itu diciptakan oleh Allah jadi kalau anda mempertanyakan itu berarti anda mempertanyakan kemahkuasaan Tuhan bagaimana dari seorang yang tidak punya suami bisa melahirkan anak berarti anda mempertanyakan kemahkuasaan Tuhan sementara Tuhan itu maha kuasa jangankan menciptakan adam tanpa ayah dan tanpa ibu atau menciptakan isa al-masih putra mariam karena isa itu anak manusia isa al-masih putra mariam tanpa bapak mengganti manusia dengan makhluk yang bahaya mudah bagi Allah itu begitu loh ya jadi itu saja jawaban dari saya nah terima kasih ya sudah sudah malam nih sudah jam besok besok saya kesini lagi insya Allah ya insya Allah ya insya Allah ya kita lanjut makasih bro linknya di save ya jadi aku mau mau kasih tau ke dia juga makasih bro ntar pamitan dulu dia makasih banyak ya thank you bro ya makasih semuanya jadi gini kalau tentang adam ya ikan datanya sekalian bro supaya nanti jangan kalau data yang komplit sudah hilang gak tau kenapa mungkin di blog ya karena kita pernah bahas itu terus mereka kebingungan mungkin linknya di blog tapi ada link baru juga kan yaudah kasih lah ini ya supaya nanti jangan dibilang ini ini asal ngomong jadi penciptaan adam itu bukan kunfaya pun tapi ada proses disitu tiga malekat sampai turun ke bumi disini gak ada disini terakhir itu yang disuruh malekat isroil ini seingatku ya jadi kalau disini banyak nih kita bacanya juga bingung karena disini gak ada malekatnya ambil tanahnya dari mana malekat pertama itu kalau gak salah Mikael disuruh gagal karena bumi berkata aku diutus Allah untuk menjaga bumi jangan jangan kau ambil tanah akhirnya balik dia datanglah malekat isro malekat Jibril itu juga gitu dilarang sama bumi terakhir datang malekat isroil ini proses penciptaan adam jadi tiga malekat disuruh Allah untuk mengambil tanah jadi bukan Allah yang menciptakan kunfaya kunjading diambil tanah ini dengan cara dipaksa marahlah ini si bumi lalu Allah mengutuk atau bahasanya apa ya selain kutuk bahasa halusnya apa ya karena si isroil karena kamu mengambil tanah itu dengan paksa maka kamu akan mengembalikan tanah itu dengan paksa yaitu menyabut nyawa jadi disitulah kisahnya malekat isroil disebutkan sebagai penyabut nyawa nah setelah sudah dikumpulkan itu ada proses berapa hari kalau disini katakan 40 tahun 120 tahun tunggu dulu tadi ada aku baca 120 atau 120 hari nah 120 tahun ya 120 tahun proses lama lama sekali jadi bukan kunfaya kun nah kalau disini kalau yang kemarin kalau katanya teman-teman Allah itu tidak pernah turun tangan bro dia menyuruh dia hanya menyuruh dan menyuruh ya ini 4 tentang dan ada peran iblis juga ada melalui proses panjang Adam juga melalui proses panjang tidak langsung prosesnya panjang 120 120 tahun ini dalam manusia 40 hari 40 hari 120 hari baru ditiupkan ruh bukan Allah yang meniupkan tapi malaikat tapi disini dikatakan ya ini 7 bulanan ini bukan ini 120 hari haram yang literatur yang kemarin yang komplit itu setelah Allah telah menyempurnakan Nabi Adam para malaikat dan iblis diperintahkan oh bukan ini tidak memang datanya ini tidak komplit jadi tidak ada ya dikatakan jadi nah kalau disini dikatakan juga Allah yang membentuk Allah juga yang meniupkan apakah Isa Allah yang meniupkan ruhnya ke dalam farjahnya Mariam tidak dalam literatur dikatakan malaikat dalam Quran kalau gak salah malaikat malaikat yang meniupkan jadi samanya dimana aku makanya tanya tetapi dia sama ya kalau Allah mau ciptakan prosesnya berbeda tidak sama peniupan ruh juga beda Adam diciptakan ruhnya lewat kepala bisa ditiupkan dari farjah beda kalau tiup sama sama tiupnya ini kurang lengkap bro jadi itu aja lah dari aku makanya aku mau tanya kalau dijelasin daripada aku salah tapi dia kurang literatur kayaknya makanya dia hanya mengatakan sama jadi sepemahaman ku itu terima kasih kita cari lagi nanti datanya jadi kan tadi itu kenapa saya jadi gini teman-teman ya tadi kan ada hal yang sangat pentingnya ketika kita mengatakan Allah yang memiliki sifat yang berfirman dan berroh ada tiga aspek kenapa mereka ada satu plus dua puluh mereka tidak menuduh dirinya sendiri punya dua puluh Tuhan tapi mereka menuduh kita punya tiga Tuhan nah ini yang sebenarnya kita butuh keadilan dalam sudut pandang ya jadi yang ada dalam Quran mereka ya kita berani mengatakan itu bukan mengarah ke kesenan tadi gak tegas dibilang dia ya sifat yang dua puluh itu di dalam atau di luar atau di mana iya gak berani dia bilang kalau saya jawab begini emangnya kenapa dan sebagainya akhirnya dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan intinya sebenarnya dia berharap ingin tahu pandangan kita dan dia ingin belajar dari situ kalau dia punya ilmu menurut saya punya knowledge di situ bagian itu dia berani menjawab menjelaskan ini literatur keren juga baru kita tahu aku juga tanah baytul makdis palestin kepala sebagai tempat kemuliaan diletakkan otak dan akal dalam pencipatan tanah ini jadi malaikat kayaknya ngambil tanah di baytul makdis ngambil bukit terus sini jadi telinga tanah irak sebagai tempat sujud sebagai tempat perhiasan banyak kali aku jadi bingung juga ini udah bacakan aja gak apa-apa ini ya ini loh kalau dipaksa maka Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurakai Allah itu menurut Ibu Habas ini malaikat Mikael kemudian malaikat Israfil terakhir malaikat Zibril yang ditugaskan mengambil tanah jadi ada tercecokan ya pertama malaikat Mikael datang ke bumi ngambil tanah dimarahin sama bumi kedua tidak berdaya hendak berbuat apa-apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi kalau kau ambil sumpah kau jadi monyet imbaratnya gitu lah takut pergilah Mikael datang Israel digituin juga pergi datang Israel marah ya berdebat jadi prosesnya mengerikan ya itulah itulah dulu ya ini apa nih jadi memang yang anis 7-8 itu seringkali salah mereka pahami heran juga ini lagi ini lagi ini lagi aku kayaknya udah ngomong tadi ya tentang ruh ya ruh yang ditiupkan olah-olah enggan bro ini roh kurang ajar ini menurut aku ya roh diperintahkan roh diperintahkan olah untuk memasuki jasad ya dilawan bro tetapi makhluk lain roh juga enggan malas dan segan karena jasad yang diseperti batu dikatakan ruh berlegar-legar mengelilingi jasad adam sambil disaksikan malekat jadi Allah menurutkan ruh ke adam dia gak mau muter-muter sih masih muter-muter dan itu dilihat oleh malekat kemudian Allah memerintahkan malekat israel ini kan malekat israel ini kayaknya gak ada yang bereneng lawan memaksa ruh memasuki tubuh tersebut ke dalam tubuh adam jadi kalau namanya pun payah pun jadi maka jadi nah ini kok ada paksa-paksa ia masukkan ke dalam tubuh dan roh secara perlahan masuk hingga kepalanya yang mengambil masa 200 tahun lama banget tuh roh masuk ke dalam tubuh setelah meresapi ke kepala adam maka berfungsilah otak dan tersusunlah urat saraf dengan sempurna jadi rinciannya roh oleh terditiupkan masuk selama 200 tahun itu masih di kepala dan saraf-saraf dengan sempurna lalu terjadilah mata pengatanya hidup buka jadi prosesnya pelaburan gitu ya telinga dan lain-lain jadi gak langsung berproses kemudian roh itu tiba ke dadanya lalu adam berkeinginan untuk bangun belum sempurna pengen bangun belum masuk ke kaki masih dalam tubuhnya ketika itu ditunjukkan sifat manusia yang terburu-buru ketika roh itu sampai di perut berarti rohnya tadi kan masih di dada masih di dada si adam mau bangun itulah kenapa manusia itu terburu-buru ini gak tau ya kita hanya baca ya roh sampai ke perut maka organ dalam dan perut tersusun sempurna dan saat itu adam mula mula merasakan lapar baru diciptakan merasa lapar ya akhirnya roh meresap ke seluruh tubuh adam tangan dan kakinya berfungsilah dengan sempurna segala darah daging tulang urat saraf dan kulit menurut menurut kulit adam amat baik ketika berbandingan kulit manusia dikini dan warnanya masih dapat dilihat dari dilihat dikuku sebagai peringatan kepada tuduhan manusia ayat seputar jubitan adam ada ayatnya jadi ini ini web gak sembarangan ya hadisnya ada ini gak lama lagi nih hilang ini kalau kita bahas gini urus-urusnya banyak ujukannya banyak ada semuanya oke jadi gak sama ya lanjut kalian ya kalau kalau masalah penjutan ini memang spesialisnya domba ini emang domba paling mantap karena tadi dimintakan dimintakan retail anunya aku cari tapi seingatku itu banyak yang banta kayak si munir ah kau itu gak masuk akal nah setelah dibukakan oh itu benar ya sudah gak tahu jadi tadi poin-poin yang harus dielaborasi sebenarnya yang itu tadi yang dalil mereka mengapa isa disebut kalimat tuloh itu kan sama seperti Allah menciptakan adam kun jadilah tanpa bapak dan tanpa ibu gitu cuma gak ada itu kan ini kan penciptaannya isa sama seperti penciptakan adam dengan kun mana ada literatur bahwa Allah menciptakan adam dengan kun ya itu tadi kok itu tadi kalau mata kun yuk kita lihat bagaimana proses penciptaan adam apakah benar dengan kun tidak kalau namanya sudah jadi ya jadi bro contoh jadilah matahari jadi matahari tadi kita baca Allah membentuk yang ambil tanah malaikat sampai gegeran sampai anu setelah dibentuk Allah meniupkan roh rohnya gak mau muter-muter gimana jadi prosesnya panjang masuk roh itu masuk ke tubuhnya ada 200 tahun aneh juga ya kok roh muter-muter ya gak mau mengikuti perintah Allah angkanya itu kan nakal dibilang rohnya roh itu dari Allah di dalam diri Allah ditiupkan lari kabur puter-puter gimana cara mikirnya gitu makanya aku gak bisa mau coba lah teman-teman menjelaskan bagaimana ya aku takutnya nanti link yang aku lihat itu ditonton dibuat ditutup disimpan aja simpan di kopi jadi kemarin udah aku kopi linknya tapi linknya kita buka gak bisa enggak di print spdf oh iya kita coba lah tadi kalau aku mau tanya banyak banyak kali yang dia gak gak ada ayatnya asal cuak cuman kan lagi fokus ke Tuhan dan Allah yaudah iya makanya tadi kan dia kan mencoba mentak wil kan baru dia tadi kan ada juga singgung masalah sains kan katanya gunung berjalan itu dia ingin menekankan ini menekankan apanya mujizat jadi dia tadi kan monotisme kita netralisir kita gak ada mahal dengan monotisme dia mulai menjelaskan tentang nabi Muhammad dan mujizatnya yaitu Quran oh iya kalau udah seperti itu ya sudah subjektif kita gak mau ngecampur juga terus tadi dalilnya tadi dia dapat datun tadi ya bahwa al-masih itu artinya imam gak bisa al-taubah katanya di al-taubah iya padahal ditungguin dalilnya ya setahu saya belum ada lah orang muslim ngomong al-masih artinya imam setahu saya sampai hari ini ingram walab jisisi istn dikatakan isa itu kan pengusap apa yang diusaha gak taulah kita apakah minyak urut atau apa gak ngerti tapi kok dibilang imam baru kali ini tapi ya mudah-mudahan besok dia masuk biar kita tanya selamat malam Pak Dhani Assalamualaikum Pak Dhani Pak Dhani aduh Pak Dhani ini kok malam masuk bukannya Pak Dhani jam 12 tidur biasanya bukan Pak Dhani nonton siap itu wanisi itu kenapa kayak gitu Pak Dhani katanya mesiasi itu artinya itu imam imam betulnya itu nih iya al-masih itu artinya imam wah al-masih al-masih itu artinya mengatakan masa mengusap mengusap ataupun dia ada tiga mana dia kan memiliki mana musara mengusap itu dan kedua melakukan orang yang melakukan perjalanan jauh itu juga dikatakan al-masih maksudnya ditujukkan kepada Nabi isang isang al-masih salam itu aja sebenarnya oh berarti salah itu when we study ya